Saya udah nggak mau lagi beli kopi di paper cup. Pernah kepikiran nggak? Namanya juga paper cup. Gelas kertas. Tapi kok bisa ya? Karena air nggak basah. Malah bisa dipakai untuk jadi tempat minum lagi. Ini karena ada lapisan plastik yang nggak kelihatan di dalam paper cup-nya. Dan setiap kali kamu pesen kopi panas, dimasukin ke dalam paper cup kayak gini, ada 25.000 mikroplastik, nanoplastik itu akan keluar. Dan masuk ke dalam kopi yang kamu minum dalam waktu 15 menit aja. Jadi kamu nggak cuma minum kopi, tapi kamu juga minum plastiknya secara kamu nggak sadar. Belum lagi ada bahaya logam berat lainnya yang nggak kelihatan, tapi terdeteksi di dalam lapisan plastik paper cup ini. Seperti timbal, kromium, kadmium, yang bisa ganggu keseimbangan hormon, masalah reproduksi, masalah pencernaan, bahkan kanker. So, next time kamu mau beli kopi, better kamu bawa tambeler sendiri. Bisa atau kamu juga bisa lebih hemat kalau kamu bikin sendiri di rumah kopi hitam tanpa gula.